Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dr. Vanidia Aisyah SPKFR Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Bangil akan memberikan latihan yang mudah diaplikasikan untuk pasien COVID baik dalam perawatan di bangsal maupun isolasi mandiri di rumah Posisi Relaksasi Apabila pasien memiliki keluhan susak nafas ringan beberapa posisi ini dapat dilakukan dengan tujuan pergerakan diafragma yang lebih mudah melalui relaksasi otot perut dan pengembangan dinding dada yang optimal Posisi tersebut antara lain Tau dapat dilakukan dengan posisi duduk di tepi bed Latihan luas gerak sendi dan peregangan Latihan ini dilakukan pada semua persendian mulai leher hingga pergelangan kaki selama dilakukan hitungan diulang sebanyak 3 kali untuk masing-masing sisi Terima kasih telah menonton! Latihan pernafasan Latihan nafas pertama adalah latihan nafas dalam dilakukan dengan cara menarik nafas dalam melalui hidung hingga perut mengembang menahan selama 3 detik dan mengembuskan nafas melalui mulut dengan posisi bibir mencucu seperti bersiul dan perut mengempis Latihan berikutnya adalah latihan pengembangan dinding dada dilakukan dengan cara menarik nafas dalam melalui hidung hingga perut mengembang sambil mengangkat lengan ke atas dan membuka bahu lalu mengembuskan nafas melalui mulut dengan posisi bibir seperti bersiul dan perut mengembis Latihan ini ditujukan untuk pengembangan dinding dada secara optimal Selanjutnya adalah latihan batuk Latihan batuk bertujuan untuk membantu mengeluarkan sekret lendir di saluran pernafasan Caranya adalah menarik nafas dalam melalui hidung menahan selama 3 detik dengan posisi sedikit membungku dan mengkontraksikan otak perut lalu mengembuskan dengan cepat dengan glotis terbuka Dilakukan dengan cara menarik nafas dalam melalui hidung menahan selama 3 detik dengan posisi sedikit membungku dan mengkontraksikan otak perut mengembuskan dengan cepat dengan glotis tertutup Jangan lupa pada saat batuk menutup mulut dengan lengan atas bagian dalam atau dengan tisu membuangnya dan mencuci tangan setelahnya Supaya kekuatan otak terjaga dan tetap bugar jangan lupa untuk melakukan latihan penguatan dan kebugaran Tempat dilakukan dengan cara mengangkat beban ringan misalnya dengan botol air mineral dan mengangkat dengan beban tungkai Berikutnya adalah posisi tengkurap Posisi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja paru supaya lebih efektif dilakukan secara bertahap dan durasinya sesuai kemampuan Yang terakhir adalah latihan mobilisasi Latihan ini dilakukan dengan berbagai cara Yang pertama adalah berpindah posisi dari duduk ke berdiri Berjalan di tempat Dan berjalan di area sekitar bed Demikian latihan yang dapat dilakukan oleh pasien covid Dalam perawatan di bangsal maupun isolasi mandiri di rumah Semoga bermanfaat Semoga luka sembuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Erasudibangil peduli dan berkualitas Dalam pelayanan Terima kasih telah menonton!